Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Li, dimanapun berada Alhamdulillahirrahmanirrahim Biji syukur kehadiran Allah SWT Karena berkat timpahan rahmat dan karunianya Sehingga kita dapat berkumpul secara virtual Di bulan suci Ramadan ini Rupa pula salam-salam kepada gendungan Nabi Besar kita Muhammad SAW Yang mana berkat beliau lah kita Sampai detik ini masih bisa merasakan indahnya agama Islam Baik Sobat Li, pada hari ini Pada bulan yang berakhir ini Izinkan saya untuk sharing-sharing Terkait bagaimana seni Mengelola pikiran kita Perasaan dan perilaku kita Selama bulan suci Ramadan Agar sesuai dengan pertunannya Sobat Li, bagaimana kita ketahui bahwa pada bulan suci Ramadan ini Adalah salah satu bulan yang memang Allah istimewahkan diantara bulan-bulan lainnya Mengapa istimewah? Karena memang ternyata banyak bonus dari Allah yang diberikan untuk kita Umat manusia Apa saja keistimewaan bulan Ramadan Yaitu bulan ini adalah bulan kita diwajibkannya puasa Dan bulan diturunkannya Al-Quran atau kalangnya Allah Dan di dalam bulan ini terdapat bonus dari Allah Apa saja yaitu amal ibadah kita Dilibatkan oleh Allah Yang mana dikatakan dalam hadis lelayat buhari muslim Setiap amal anak Adam adalah untuknya Kecuali puasa Kata Allah Karena sesungguhnya puasa adalah untukku Dan aku yang langsung membalasnya Masya Allah ya Allah yang langsung membalas pahala puasa kita Dan juga pada bulan Ramadan ini Adalah bulan Bulan kesempatan kita untuk mengendalikan diri Atau belajar mengendalikan diri Yang mana Dalam hadis lelayat buhari Dikatakan bahwa Allah berfirman Apabila salah seorang dari kita berpuasa Maka janganlah kita berkata kotor Berteriak-teriak Dan mencacik Katakan bahwa kita sedang berpuasa Memang artinya kita Diajarkan untuk bagaimana menahan diri kita Dari perilaku-perilaku yang tidak baik Dan juga yang paling luar biasanya Di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan kita Bulan untuk menghapus Dosa-dosa kita Yaitu dikatakan bahwa Kesalahan seorang terhadap keluarganya Tetangganya akan dihapuskan Dengan apa? Dengan sholat, puasa, dan shodakah Di seluruh rakyat Bukhari dan muslim Masya Allah Allah memberikan kita Banyak bonus Benefit siapa yang tidak senang? Nah, sobat lain Kita dikasih bonus nih sama Allah Kenapa sih kita dikasih bonus? Dikasih satu bulan penuh Dengan bonusnya yang banyak Di antara bulan-bulan lainnya Ternyata memang Ada target tertentu Target tertentu atau goal Goals Kenapa? Kita harus berkuasa Sebulan penuh Terus diberikan bonus-punus Yang luar biasa Di bulan suci Ramadan Karena Di surat Al-Bakara Dikatakan oleh Allah Wah ya orang-orang yang beriman Diwajibkan Atas kamu berkuasa Sebagaimana diwajibkan Atas orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Nah, jadi goal kita Menjadikan kita Menjadi manusia yang bertakwa Kata Allah Nah, untuk Menjadi orang yang bertakwa Itu seperti apa sih sebenarnya? Atau gimana Orang yang bertakwa Menurut Al-Quran Yang pertama Orang yang bertakwa itu Yang tadi Beriman kepada yang gaib Lalu mendirikan sholat Dan mengifahkan Sebagian rezeki-nya Di Al-Baqara Ayat 2-3 Lalu Orang yang bertakwa itu Juga punya ciri-ciri sabar Orang yang sabar Lalu dia benar Tetap taat Dan dia menafkakan hartanya Dan memohon ampun Di waktu sahur Selalu memohon ampun Di Al-Imran ayat 17 Dan juga Di surat Al-Imran ayat 134 Dikatakan lagi Gitu Bahwa orang yang bertakwa Adalah orang yang berbuat bajikan Yaitu menafkakan hartanya Baik di waktu lapang Waktu pensempit Mampu menahan amarahnya Dan juga memaafkan Kesalahan orang lain Tentu Dari beberapa kriteria ini Kita bisa melihat Apakah kita masuk dalam Kriterianya atau tidak Tadi kita sudah tahu nih Bahwa kita ingin jadi Keteria orang-orang yang bertakwa Nah sebelum kita Masuk lebih dalam Terkait bagaimana Kita mengolah diri kita Ya dalam Tadi ya Mengolah pikiran Perasaan Dan pelaku kita Sobat link Jadi memang ada tiga hal Atau tiga aspek Yang memang pengaruhi Kepribadian kita Atau yang membentuk diri kita Saat ini Itu apa saja Yaitu pikiran kita Pikiran itu adalah Persepsi yang memang Sudah tersetting Terkonsep ya Dari dalam pikiran kita Berdasarkan pengalaman Dan pengetahuan kita Dari kita kecil Sampai kita dewasa Dan juga perasaan Perasaan ini memang Sudah ada emosi-emosi Yang Allah install Dalam diri kita Seperti senang Bahagia Marah Sedih Takut Lalu perilaku Perilaku ini Itu tadi tindakan Yang kita lakukan Atau amalan kita Yang kita lakukan Berdasarkan tadi Sudah ada pemikiran Di dalam otak kita Baik salah sadar Maupun tidak sadar Sehingga membuat kita Jadi berperilaku Atau melakukan Suatu tindakan Nah Kita sudah tahu Bahwa ada tiga aspek tersebut Lalu gimana sih Caranya Agar kita mampu Mengolah ketiga aspek Di dalam diri kita Agar sesuai Dengan apa yang Allah mau Gitu ya Apa yang sesuai dengan Pemikiran yang Allah Berikan kepada manusia Itu yang pertama Gimana seni kita Mengolah pikiran Yaitu kita tahu Bahwa pikiran kita Dari kecil sampai besar Banyak mendapatkan Informasi Gitu ya Doktrin-doktrin Atau mendapatkan Pemahaman-pemahaman Pemahaman Bisa jadi Pemahaman yang salah Atau pemahaman yang baik Gitu Nah ketika Pemahaman-pemahaman kita Sudah Negatif Gitu ya Gimana caranya Apakah bisa kita ubah Bisa Dengan cara kita Men-setting ulang Men-setting ulang Pikiran kita Nah caranya Yaitu Kita tahu bahwa Di bulan Ramadan Apalagi sekarang Di pandemi ya Pasti kita sering banyak Lihat mesok Lihat media sosial FBIG dan lain sebagainya Yang mana Banyak tuh orang posting Gitu ya Akhirnya apa Kita sibuk Pikiran kita disibukkan Dengan kita melihat orang lain Nah tipsnya Untuk melalui pikiran kita Stop Mendingkan diri kita Dengan orang lain Karena tadi Kita dengan orang lain Berbeda dari lahir Makanan yang kita makan Gizinya Pola asu di rumah Itu sudah berbeda Lalu Stop Menyalahkan diri sendiri Dan keadaan Kita terkadang Sering menyalahkan keadaan Oh aku bisa jadi seperti ini Karena lingkungan Yang membentukku Oh karena keluarga aku Tidak seberuntung Keluargamu Menyalahkan segala keadaan Membenarkan Pikiran-pikiran Negatif tersebut Jadi berhenti Menyalahkan keadaan Lalu Kita mensyukuri Keadaan saat ini Banyak bersyukur Atas apa yang Allah beri Lalu Stop berandai-andai Kita terkadang Sering Coba ya Aku milih jalan ini Pasti aku akan sukses Coba ya Kemarin aku tidak ke rumah dia Pasti aku tidak akan kejakaan Nanti-nanti ya Sobat Lin Karena ini bisa jadi Jalannya setan juga Mempengaruhi kita Agar tidak bersyukur Kepada Allah Lalu yang kelima Kita harus bisa fokus Pada hal-hal Yang bisa kita kontrol Maksudnya Seperti apa Jadi Sobat Lin Dalam kehidupan kita Sehari-hari Ada hal-hal Yang bisa kita kontrol Dan ada hal-hal Yang diluat kontrol kita Apa saja Kalau di dalam kontrol kita Dalam kendali kita Pikiran kita Kita memugri-pikir apa Dimana kita merespon orang Dalam pikiran kita Perasaan kita Dan tindakan kita Dan perkataan kita pun Itu di dalam kontrol kita Kita bisa mengontrol Oh saya akan Merespon seperti ini Itu bisa Tapi ada hal-hal Yang diluat kontrol kita Seperti Perlaku orang lain Perkataan orang lain Tentang kita Kematian Cuaca Situasi Masa lalu Masa depan Itu di luar kontrol kita Itu bukan di ranah kita Itu di ranah Takdirnya Allah Jadi Kita hanya fokus pada Bagaimana kita Upgrade diri kita Untuk Berpikir lebih positif Berperasaan Meminus perasaan kita Dengan yang lebih baik Dan berperilaku lebih baik Kita fokus pada Yang bisa kita kendalikan Nah Tadi sudah kita Bahas terkait Bagaimana mengelola Pikiran kita Lalu sekarang Bagaimana semi Mengelola perasaan Aspek kedua Dalam diri kita Yang sebagaimana Sobat link tahu Bahwa di dalam otak kita Allah sudah beri Ada suatu bagian Yang memang bertugas Untuk pusat penguturan Emosi kita Memori kita Sama perilaku kita Ada namanya Sistem mimpik Di dalam otak Yang mana ada beberapa bagian Yang memang berfungsi Untuk merespon Emosional kita Seperti bahasa bahagia Takut Marah Nah sobat link Kita tahu bahwa Ketika kita lahir Allah itu sudah Meninstal Ada enam Emosi dasar Yang kita memiliki Yaitu ada Kita rasakan bahagia Sedih Jijik Marah Takut Nah Ketemam Emosi dasar ini Akan berkembang Seiring kita Semakin dewasa Seperti itu Misalkan kita marah Ada nanti Ada perasaan Kese Jadi benci Murka Cemburu Tersinggung Lalu sedih Malu Kosong Cewa Dan lain sebagainya Nah apa hubungannya Karena tadi kita sudah tahu Target kita Goals kita ini Pengen jadi orang yang bertahwa Tadi salah satu ciri orang bertahwa Bampu menahan amarah Dan memaafkan Ini berhubungan banget Dengan emosi kita Sobat link Jadi bagaimana kita Mengontrolnya Ingat Bahwa kita tidak bisa Kita tidak bisa Menolak adanya Emosi ini Kita tidak bisa Menghapusnya Tapi tetap ada Di dalam diri kita Tinggal Bagaimana emosi ini Jadi emosi yang positif Kita salurkannya Dengan hal-hal yang positif Yang tidak merusak Yang tidak menyakiti Orang lain Lagi di masa Ramadan Jangan sampai kita Banyak menyakiti Orang lain Dengan tadi Tindakan kita Nah bagaimana Cara mengolah perasaan kita Atau emosi kita Pertama Sobat link harus Mengenali dulu nih Emosi yang sedang Sobat link rasakan Misalkan Aduh hari ini Kesel nih Kesel banget sama atasan Kesel banget sama Anak-anak di rumah Untuk ibu rumah tangga Kesel banget sama temen Kok dia bisa sih Menenai itu Oh iya Kenali nih Oh emosi marah Terus terima hadirnya Emosi tersebut Lalu kita mencari Satu hal Atau lebih Cara penyaluran Emosinya Nah sobat link bisa nih Menggunakan cara-cara ini Yang pertama Di agama kita juga Sudah dikasih tahu ya Bahwa ketika marah Coba ganti posisi Kalau lagi Duduk gitu ya Ya lagi berdiri Silahkan duduk Kalau lagi duduk Silahkan berbaring Kalau tidak bisa Ambil air duduk Nah misalkan Ada cara lain Yaitu dengan curhat ke Allah Artinya sobat link Ungkapkan segala Kesel Pokoknya apa yang sedang Dirasakan Ih kesel banget Ya Allah hari ini Kenapa sih Aku bisa Gagal Kesel macam Ungkapkan ke Allah Karena Allah yang mahal Tahu segala yang terjadi Oh my Yang mahal Memberikan solusi Lalu bisa juga Menggunakan cara curhat Di buku Ditulis tuh semua Diri-diri hari ini Aku kesel banget Diri-diri hari ini Aku marah banget Kenapa marahnya Diceritakan Ya agar keluar gitu ya Energi-energi negatif Dari emosi-emosi Yang tidak tersalukan tersebut Dan cara selanjutnya Bisa menggunakan teknik relaksasi Sobat link Teknik relaksasi tersebut Banyak Ya banyak tekniknya Manfulness gitu ya Tapi saya akan berbagi sedikit teknik Ya yang mudah kita terapkan Itulah next stop namanya Stop itu artinya Ketika kita lagi gak Merasakan perasaan Udah nyaman Cemas Marah Gengkel Sobat link Coba eh stop dulu Beri space waktu Kediri stop Kalau misalkan lagi beraktivitas Stop dulu sebentar Kalau lagi banyak pikiran Coba stop Bilang sama pikiran stop Nah setelah itu Sobat link Take a breath Tarik nafas dalam Dan buang Rasakan Contohnya seperti ini Rasakan lagi menarik nafas Lalu dibuang Tarik nafas lagi Dibuang Nah hal ini akan membantu kita Merasakan bahwa Masya Allah kita masih bisa Merasakan nafas yang luar biasa Mengeluarkan nafas Masya Allah Lalu selanjutnya ya Observasi sekitar kita Oh kita masih bisa mendengar Suara di sekitar kita Masih bisa melihat Masih bisa meraba Nikmat Mana lagi yang kita dustakan Allah masih memberikan nikmat itu Pada diri kita Lalu yang terakhir Yang B Sobat link bisa Mencurahkan gitu Rasa terima kasih Ya Allah Terima kasih Terima kasih atas tubuh ini Terima kasih atas pendengaran Terima kasih atas segalanya Atau ucapkan terima kasih Kepada diri Itu bisa Nah Bisa digunakan teknik Relaksasi ini Lalu kalau misalkan Sobat link sudah Nggak mampu lagi nih Karena perasaannya itu Udah memucak banget gitu ya Keselnya Sudah sampai mengganggu pekerjaan Itu bisa Sobat link meminta Bantuan profesional Di bidang ini Yaitu kayak si Allah Konselor Atau ustaz-ustazah kita Yang bisa Membantu permasalahan kita Nah Selanjutnya Tadi kita sudah bahas Bagaimana mengelola pikiran Lalu perasaan kita Nah yang terakhir Itu perilaku kita Nah caranya Yang pasti yang pertama Kita berdoa Dan meminta ke Allah Ya Allah Beri petunjuk Dan arahkan kita Kepada hal yang baik Ya Allah Aku ingin menjadi orang yang Bertakwa Ya Allah Mana jalannya Apa yang harus aku lakukan Lalu yang kedua Pastikan pikiran kita Tadi udah terinstall tuh Atau tersetting Hal-hal yang positif Kita udah paham Oh Allah itu Pengen kita jadi orang bertakwa Terutama di masa Ramadan Berarti apa Hal-hal yang harus aku lakukan Dengan tadi Mendekatan diri kepada Allah Dengan solat tahajud Solat tetap waktu Seperti itu Yang selanjutnya Kita mengisi waktu kita Ya Kita buat nih Kita setting diri kita Untuk dengan jadwal Oh jam segini Aku harus bangun solat tahajud Lalu tilawat Dari Habis subuh Sampai jam 6 Lalu Sampai kita tidur lagi Kita setting diri kita Agar tadi otak kita terbiasa Ya Kita Buat pola dalam hidup kita Supaya perilaku kita Ini berpola Sehingga nanti Ketika sudah Misalkan setelah 40 hari Kita jadi terbiasa Jadi tubuh kita udah terbiasa Melakukan hal-hal positif tersebut Nah bagi yang Sobat li Yang lagi libur Bisa ikut Keras-kelas pengembangan diri Ya Kayak misalkan Keras-kelas bisnis Menulis Content creator Yang memang Menambah kapasitas diri kita Lalu Yang selanjutnya Kita Melalui perilakunya Seperti apa Ya berkumpul dengan orang-orang yang positif Ingat bahwa Energi orang positif Akan tersebar ke kita Begitupun Ketika kita jadi orang yang positif Maka Kita bisa Tadi ya Memberikan energi positif Bagi orang-orang di sekitar kita Pilihannya ada dua Kita terwarnai Atau kita mewarnai orang Dan yang kelima Tidak masalah ini Yang terpenting ya Sobat li Tidak masalah Perubahan kita itu Hanya sedikit Yang penting ada progres Bukankah Allah Sudah memberitahukan kita Gitu ya Melalui sabda Dari Nabi Bahwa Allah itu suka Amalan-amalan yang sedikit Tapi istiqomah Atau rutin Sedikit-sedikit kecil Tapi kita putin Melaksanakannya Nah jangan lupa Apresiasi diri Bahwa Terima kasih ya Diri sudah berjuang Sudah berusaha Untuk dilawa Hari ini Walaupun masih lima lembar Besoknya Coba enam lembar Gak apa-apa Sedikit-sedikit Terima kasih hari ini Kamu tidak marah Berlebihan Gitu ya Alhamdulillah Kamu mampu menahan amarah Gitu ya Mampu memaafkan orang lain Itu progres Gitu ada progres Mungkin yang tadinya Kita susah banget Maafin orang Tapi akhirnya Bisa memaafkan orang lain Karena tadi tujuan kita Sobat li Ingat Tujuan goals kita Yaitu menjadi orang bertakwa Ya Dimana Allah Allah ridho sama Apa yang kita pikirkan Apa yang kita rasakan Gitu ya Apa yang kita lakukan Amalkan Gitu Mungkin sekiannya dapat Saya sampaikan Sobat li Semoga kita semua Menjadi orang-orang yang bertakwa Yang Allah ridho Ridho terhadap diri kita Yuk kita upgrade diri kita Dari upgrade pikiran kita Menjadi lebih positif Gitu Menjadi lebih bermakna Menjadi lebih memahami ilmu Mendalami ilmu Terus upgrade pasangan kita Untuk menjadi orang-orang yang Lebih bisa menahan amarahnya Bisa memaafkan orang lain Menerima diri Ketika marah Atau emosi-emosi Yang kita Yang hadir dalam diri kita Yang kita upgrade Perlaku kita Dari tadinya Mungkin banyak Energi negatif yang kita lakukan Perlaku negatif Kita ubah menjadi Banyak melakukan Perlaku-perlaku positif Sekian yang dapat Saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!